Halo, nama saya Zalwa, saya dari Indonesia. Saat ini saya sedang belajar sebagai pertukaran pelajar di korea universiti. Halo, nama saya Zalwa dari Indonesia, saya sedang belajar sebagai pelajar di korea universiti. Saya hanya melihat korea melalui skrin dari korea, 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 k-pop. Saya bisa bayangkan bahwa korea adalah negara romantik dan negara romantik. Saya bisa melihat korea romantik dan negara romantik dari korea dengan melihat banyak korea. Sebenarnya, untuk melihat korea itu tidak mudah. Jadi, saya pikir beberapa perempuan adalah korea romantik, tetapi beberapa perempuan juga tidak sama. Sebenarnya, ya. Karena saya juga faham k-pop. Jadi, saya berjumpa di tahun 17 dan juga n-hyphen. Saya berjumpa di tahun 17. Ini memiliki beberapa perempuan. Karena saya berjumpa di sini sebagai pelajar di korea. Jadi, ada beberapa perempuan. Seperti komunikasi, akses, dan juga style untuk belajar. Tapi saya membuat perempuan ini menjadi pelajaran. untuk saya mengadapkan dan dapat mengenali masyarakat. Saya mengubahkan diri saya untuk mengambil korea. Jadi, saya bisa berkomunikasi dengan korea dan masyarakat korea. Dan saya juga belajar tentang hierarki antara korea. Seperti korea yang tua harus menghidupkan korea. Dan korea harus menghidupkan korea yang tua. Saya juga belajar tentang korea dan korea di universitas. Saya belajar tentang korea korea dan korea. Meskipun seperti ISF, Kuba Field Day, dan selanjutnya Ypsalenti. Ya, ada. Jadi, salah satu event yang saya menyebutkan adalah ISF, yang adalah festival pelajaran internasional. Di event ini, ada banyak perempuan dari negara lain. Indonesia, di mana saya datang dari Indonesia. Dan kami menunjukkan korea, makanan, korea tradisional kita. Dan kami menemukan korea dan korea, bahkan korea kita. Dan itu adalah korea yang bagus untuk kita menyatakan korea dan korea. Dan juga korea dan korea mengenal kultur kita. And from that event, since we showed a lot of our culture, we won the first place in this festival. So I think that's really a memorable and fun experience of the events that I ever participated. So I will finish my undergraduate school and then maybe coming back to Korea University as a graduate student. So Korea University is one of my top options of university that I will go for my graduate school. So Korea University is giving me memorable experience for me to know about how Korean students are living, how to study as a Korean student. So this experience is giving me a lot of insights so I can learn more when I come back as a graduate student. First, I would like to thank for all parts of the one who made me come here. I want to thank my program, the ISMA, and also Korea University for giving me such incredible opportunity to study here as a student. And for all KU community, I always respected all of my professors about one say, if you have change and time, have a goal to go abroad and study as an exchange student. Because I, as an exchange student, already has a turning point and it's giving me a lot of experience and change to be better in the future. So I'm hoping to see you guys again, maybe in Korea or maybe in Indonesia or or any part of the world. Sampai jumpa! See you!